Halo teman-teman, balik lagi di video Seven Night 2 ya Dan ini udah hampir seminggu sejak update si Mythical Rachel ya Jadi ya akhirnya aku mau nyelesain Celeng Dungeon ya gila sih Ya Celeng Dungeon akhirnya aku selesai 250 dan ya ini adalah season resmi ya Season resmi jadi disini sebulan, season resminya tuh sebulan Jadi bener-bener dikasih waktu panjang dan juga emang tingkat kesulitannya yang susah sih Tingkat kesulitannya yang dungeon kali ini ini susah banget Kemarin kan pre-season ya Sekarang season yang sebenernya susah banget Ini susah banget Jadi ya ini aja aku nyelesainnya hoki-hokian ya Hoki-hokiannya nanti kalian lihat lah ya Dan nanti aku jelasin juga Anyway disini ya aku pengen yang awal-awal jelas pengen nge-share untuk kodexnya ya Kodexnya untuk kodex hero Sebenernya kalau kodex hero kita 11-12 aku yakin sih Untuk kodex hero kita pasti 11-12 Kecuali kalian nyakip hero yang kodex stack gitu ya Hero kodex stack kalian skip-skip yang beberapa waktu lalu Nah itu pasti beda Terus yang paling penting adalah pet kodex Karena kalau pet kodex ini jelas kita beda banget ya Disini aku gak ada kodex untuk defense dan segalanya yang buat timku survive gitu Itu gak ada Kayak call ini gak ada ya HP itu jangan salah HP itu penting di Apa sih namanya Cukup penting ya di challenge dungeon dan PvE Terus yang defense aku juga gak punya Attack yang irin pun aku gak punya Terus defense lagi di faldur aku juga gak punya Jadi buat defensive atau survivability Itu kerasanya ampas banget Karena kenapa aku jelasin ini ya Karena nanti kalian bakal lihat perbedaan island kalian ya Ketika kena satu hit di awal itu Kadang tiap akun itu pasti beda-beda Oke nextnya untuk master yang aku pakai ini DPS ya Resistennya diturunin Resisten diturunin Oke Terus yang debuff ini juga diturunin ya Ini bakal cukup ngebantu kalian Ketika kalian kena tarik Jadi kalian bisa langsung gerak itu cepat Atau kalau kalian ngerasa Kena tariknya gak masalah Kalian bisa atasin aja Karena jujur aja Ketika kalian pakai 165 ini di bawah ya Nanti minus attacknya itu dari island Itu kerasanya cepat banget Habis di bossnya Kalau kalian gak sempat Masukin minus attack Kalian itu kerupuk banget Hero kalian kerupuk banget Ketika diajar sama si varionnya Oke Terus 185 nya di bawah Jadi kayak gitu untuk mastery dan codex Divinity disini Ya disini Aku lihatin yang atas aja ya Karena emang yang Aku fokusin yang di atas Yang merah Ya Aku lagi mau ambil yang ini ya Buat GR Sebenernya Aku disini cuma pengen ambil GR nya aja sih Habis itu aku bakal fokus ke kiri ya Karena status yang di kiri Itu bagusnya itu Buat semua konten PvE PvP Ya Jadi aku pengen fokus ke kiri Setelah aku ambil yang GR Gitu sih Oke Terus untuk divinity disini Ini yang cukup penting ya Kalian harus mulai naikin sih Toh kalian divinity liberation Itu kan Kebatas sama liberation stone Jadi saranku disini Kalian mulai naik-naikin ya Disini paralysisnya Udah mentok ya nih aku Udah mentok The buff ini Gak ada yang perlu Terus disini juga Resistancenya paralysis mentok Terus yang pull juga udah mentok Oh iya disini pull aku juga mentok Jadi ya Divinity halaman 2, 3, 4 Ini mulai kalian mentokin sih Karena Mumpung kalian nganggur juga Sambil nungguin Divinity liberation stone Gitu Oke Jadi kayak gitu Untuk Apa sih namanya Untuk detail Status-status Yang kalian perlu tahu ya Oke Nextnya adalah Di dungeon ya Oke jadi Aku pakai disini Ini ya Jadi ya Aku gak bisa Disini Untuk damage dealer Kalian bisa antara Pakai si Rachel Atau si Cosette ya Disini sayangnya Dengan Akunku ini Aku pakai Cosette Dengan Mekanikku ya Mekanikku Itu RNG banget Sumpah Udah Islandnya tuh Kerasa empuk Di akunku ya kan Apalagi Cosette Ya gitu loh Dan juga Kadang tuh Cosette tuh Apa ya Suka ketari-tari gitu Di belakang Jadi Ya Itu yang Bikin RNG banget Kalau aku pakai Cosette disini ya Jadi disini aku Mutusin pakai Yaudahlah Coba pakai Rachel Dan ya Langsung berhasil gitu Gak nyampe 30 menit Malah Oke disini Aku pakai kayak gini Ya Ini cukup TA nya 1 Dan Pakai ini Time reversal Terus full moon nya 3 Disini Si Serena penting ya Pakai Karin ini Supaya Kalian bisa dapet Resisten ya Resisten 30% Terus Kalian bisa Ngilangin The buff juga Tapi Ya itu cuma Tiap Berapa sih Cooldown nya 30 detik Dan resisten nya 20 detik Jadi Emang Cuma bisa Kepakai mungkin Dapet buff nya Yaitu 2 2 atau 3 ya Ya 2 3 kali lah 2 3 kali Kalian bisa dapet buff tersebut Tapi itu cukup-cukup penting Karena kalian emang Harus nyelesaikan ini Lumayan cepat gitu Dan The buff nya itu Cukup ganggu Disini Aku pakai Critical ya 4 set si Rachel nya disini Karena ya Karena kita bakal ambil The buff Yaitu Critical rate Minus 100% Jadi Ini bakal ngebantu banget Supaya Rachel kalian Crit rate nya Nanti Nyampe di 100% Nggak nyampe 100% Karena ini dikurangi 100% Terus dapet buff dari si Pine juga Yang belum 60 Punya aku Itu dapet Berapa 55 Jadi ya Sekitar segitu Jadi ini dapet Sekitar 66% Disini Oh ya Buat kalian yang Punya Rachel 56 juga Kalian gak harus Pakai clemit ya Kalian gak harus Pakai clemit Tapi kalian bisa Ganti clemit ini Ke CS Seriusan CS Dan dia S nya ini Bagusnya juga ya Itu tuh Dia punya Mirage Efek mirage Jadi itu juga Bagus Cuma jeleknya Kalian gak punya Immortal Jadi kalian harus Ganti Kayak ginian Ke Immortal Ya pokoknya Slipin satu Immortal Semua lah Semua ya Semua Jangan ada yang Gak pakai Immortal Karena Immortal itu penting Oke Jadi kira-kira kayak gitu Dan ya Sekali lagi Nanti ketika awal Kalian main ya Aku jelasin dulu Itu Island kalian Kalau sama Video-video Orang itu Beda ya Kerasa Island kalian Kalau rasanya lebih keras Itu bagus Tapi kalau Kerasanya lebih empuk Dipanding orang-orang Yang kalian tonton videonya Itu jangan kaget Karena Pet codex kalian tuh Kadang beda Setiap akun ya Orang akunnya Hoki beda-beda gitu Jadi Pet codex pun beda-beda Meskipun Pet Apa Codex hero Kalian 11-12 Tapi Kalau Codex pet Aku agak ragu Kalian bakal 11-12 juga Kecuali emang Bener-bener Lagi Kedapetan Loh Kita sama nih Pet codexnya gitu ya Jadi untuk The buffnya Disini Ambil semua Disini Diambil semua Ini diambil semua Buff removal Ini Karena kita cuma Pengen fokus ke Achievement 250 Skor 250 Selebihnya Kalian bebas Selebihnya Kalian bebas Kalian bisa Try hard sendiri-sendiri Setelah 250 plus Recover HP Kita ambil 2 Terus Damage immunity Kita gak ambil Decrease basic attack Kita mentokin Sealnya Juga Jangan diambil Karena ini 100% Ngesail 100% Ngesail Dan juga 4 detik Ini Kurang ajar juga Terus Sisanya Kalian Clonenya Kalian Mentokin Variant sword Kalian mentokin Invisibility Piercing Kalian Ambil 2 Jadi ya Kira-kira Untuk The buffnya Dan disini Saranku adalah Selain kalian Liatin Island kalian Jangan sampai Si Rachel Itu Ngeproc Immortalnya Di awal Pokoknya Sebelum suppress Jangan sampai 2 healer Sama Rachelnya Itu Ngeproc Immortalnya Karena kalau Ketiga hero ini Udah keproc Immortalnya Itu Kalian buat Ngeboost Damage kalian Bakal turun Drastis Damagenya Bakal turun Drastis Jadi kemungkinan Itu hoki-hokian Kalau kalian bisa Nyelesain Kalau kalian Nggak bisa Selesai Kalian harus Bikin hidup 2 support Sama 1 Damage Dealer Kalian itu Harus hidup Ketika Selesai Suppress Dan nanti Di video ini Nanti kalian Bakal lihat Kalau Aku ini Ketika Nyelesain Nggak Suppress Nggak Tahu Kenapa Serius Ngebug atau Gimana Aku Nggak Tahu Tapi Literally Dia udah jalan Ketengah Tapi Nggak Supress Aku udah Antisipasikan Waduh Ini hoki-hokian Ini selesai Nggak Ini Soalnya Resilku Itu udah Keprok Immortal Nya Gitu Aku Tahu Bakal Pasti Udahlah Nggak Mungkin Selesai Gitu Tapi Loh 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 Supressnya Mana Gitu Bar Nya Tuh Nggak Ada Tiba-tiba Dia Nurunin Tombak-tombaknya Dia Doang Itu Itu Bikin Kaget Aku Anyway Jadi Ya Kayak Gitu Untuk Video Kali Ini Caling Dungeon Lumayan Lama Dan Ya Karena Ini Apa Aku Pengen Jelasin Ke Kalian Supaya Nggak Kaget Aja Gitu Karena Aku Aja Kaget Tadi Ini Orang Kok Island Nggak Apa Sekali Gebuk Tung Orang Cuma Sepertiga Sedangkan Aku Sekali Gebuk Langsung Hampir Ngeprok Immortal Jadi Loh Bedanya Dimana Ya Kau Pikir-pikir Lagi Alah Mungkin Ya Ini Jelas Banget Bedanya Ya Kemungkinan Di Kodek Pet Jadi Kira-kira Kali Itu Yang Bisa Aku Sampaikan Ke Kalian Good luck Buat 3 Minggu Cukup Lama Dan Ya Kalau Kalian Gak Punya Rachel 56 Yaudah Sih Kalian Nyecil Aja Sebisa Kalian Aja Atau Kalian Minta Joki Orang Yang Bisa Pakai Koset Karena Ada Beberapa Joki Yang Bisa Pakai Koset Juga Silahkan Joki Aja Kalau Menurut Kalian Itu What Gitu Dan Tentunya Tentunya Aku Cuma Pengen Bilang Sama Orang-orang Udah Gak Punya Pet Kale Ya Pet Mythic Lah Udah Gak Punya Pet Mythic Terus Maksa Mythical S nya 60 Gitu Jadi Gimana Perasaan Kalian Yang Udah Ngenampulin S Kalian Bisakah S Kalian Dibawa Ke Celeng Dungeon Gitu Gantiin Rachel Jadi Aku Cuma Apa Yang Dibilang Itu Sumpah Puas Sama Update Rachel Kali Ini Gajian Arena Pun Gajian Legend 3 Legend 4 Mau Kementokin Ke Legend 3 Tadi Matching Di Legend 4 Gak Bisa Naik Isinya Kale Kale Semua Anjir Jadi Aku Cuma Pengen Bilang Itu Kenapa Orang-orang Ini Udah F2P Maksa S nya 60 Gak Punya Kale Pula Waduh Waduh Kalau Kalian Gak Maksa Apa Namanya S60 Kan Rachel Kalian Seenggaknya Mendekati 56 Atau 50 Jadi Aku Coba Bukan Bilang Itu Anyway Jadi Kayak Gitu Untuk Video Kali Ini Di Celeng Dungeon Thank you For Watching Good Luck Buat Nyalusain I'll See you Guys In The Next One Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!